Halo guys, kembali lagi di channel Master Dawit ID Oke, di kesempatan kali ini Master Dawit akan mereview game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santui kalian Dan kali ini saya akan mereview game racing dengan grafik HD, full modifikasi, open world, dan grafis realistis Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita review Oke guys, disini saya sudah masuk dalam gamenya ya, dan bisa kalian lihat disini guys untuk grafiknya sudah HD banget disini ya, dan disini untuk grafiknya juga sudah bisa kita up itu lagi guys, dinaikkan lagi ya, agar lebih HD lagi guys, dan bisa lebih realistis lagi ya, oke disini PTW itu untuk ininya ketap kedip kayak gini ya, gak tau kenapa disini guys, kalau sambil ngerekam itu jadinya disini kedap kedip kayak gini ya, disini kalau kalian gak sambil ngerekam, gak bakalan rusak kayak gini ya Oke, disini kita langsung menunjukkan settingannya terlebih dahulu saja ya, kita langsung naikkan untuk grafiknya disini, nah disini untuk bagian grafis kalian bisa lihat disini ya, kalian bisa atur saja sesuai dengan chipset HP kalian masing-masing ya, jangan dipaksa guys, kalau HP kalian itu kentang kalian bisa setting saja ke sangat rendah ya, tapi disini kalau kalian HPnya itu speednya itu dewa, kalian bisa ketinggi ya, Bahkan disini kita juga bisa custom ya, untuk memperbaiki ini guys, grafik-grafiknya ya, bisa kalian naikkan lagi ke tinggi semua ya, oke disini saya coba untuk ketinggi semua ya, atau rata kanan semua, apakah disini deficit ya, itu mampu atau tidak guys disini, oke Pokoknya disini kalian jangan tiru ya, takutnya guys HP kalian itu gak kuat ya, malah nanti meledak ya HP kalian ya, tapi walaupun gak mungkin juga sih guys gak bakal meledak guys, paling kejat-kejat doang ya, oke disini kita langsung diratakan semua disini guys, apakah mampu disini untuk HP saya disini guys, oke disini saya pilih sangat tinggi itu, untuk pilihannya itu sangat tinggi ya guys, ada ya guys disini, lengkap banget disini, oke kayaknya disini sudah rata kanan semua ya guys, dan disini habis saya masih mampu ya guys, coba kita lihat nanti saat gameplaynya saja, oke disini untuk bagian suara kalian bisa setting saja, untuk volume musik seperti biasa saya matikan ya guys, takut kena copyright, disini untuk kontrol kalian bisa setting ya guys untuk kontrolnya disini, kemudian disini ada bahasa, untuk bahasa juga sudah lumayan lengkap ya guys disini, dan disini sudah ada bahasa indonesianya yang pastinya ya guys yang bisa mempermudah kalian ya guys untuk menyelesaikan misi-misinya guys, karena disini bahasanya sudah bahasa indonesia, dan disini untuk akun kalian bisa login saja disini, untuk komunitas dan umum ya guys kalian bisa setting saja disini ya guys, cuman disini gak saya setting sih guys, kayaknya gak penting ya guys, kalau kayak gitu ya guys, nah disini yang saya mainkan itu mode menunya juga sudah ada ya guys, buat kalian yang pengen pakai ya guys, yang versi MOD ini kalian bisa pilih saja guys, bisa kalian pakai disini, tapi disini saya gak pakai ya guys, karena disini untuk MOD nya itu bukan unlimited money guys, jadi saya males makainya guys ya, disini cuman ada km car speed plus drift point, kemudian ada mastas complete plus static speed, dan yang terakhir itu ada set car level lagi ya guys, disini saya gak tahu disini guys untuk mode menunya ini ya guys, jadi disini saya gak pakai saja ya guys ya, kita main original saja guys, gak usah pakai ini guys, karena disini bukan unlimited money sih guys, nanti kalau sudah ada unlimited money nya, saya bagikan lagi untuk kalian semua ya guys ya, oke jadi disini untuk mobilnya ini guys, mobil gratisan ya guys, yang langsung ada di dalam gamenya ini, dan disini mobilnya sudah saya modifikasi, dan disini saya sembarangan banget ya guys untuk memodifikasinya, disini saya asal time block saja untuk sticker-stickernya guys, pokoknya disini kalian bisa memodifikasinya sendiri, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya guys ya, oke sebelumnya disini kita langsung review untuk mobil-mobilnya terlebih dahulu ya guys ya, kita langsung pergi ke toko, nah disini untuk mobilnya juga sudah keren-keren banyak dan sudah banyak sekali ya guys ya, dan untuk mobilnya itu sudah mobil sport-sport semua guys tau, kebanyakan mobil sport ya guys ya, tuh mantap sekali disini guys, oke kita lihat satu persatu ya guys ya, oke kita lihat dari atas disini, oke bisa kalian lihat disini guys untuk grafiknya sudah benar-benar realistis banget, ya guys ya, tuh benar-benar sudah memanjakan mata sekali, kedetailan mobilnya juga sudah jelas sekali ya guys ya, mantap sekali, cuman sayang disini guys untuk mobil-mobilnya itu nggak bisa kita beli ya guys ya, uh ini mantap kan nih guys, wih dih dih, kayak ada matanya gitu ya guys ya, bisa melek gitu ya guys ya, lampunya, oke sayang sekali ya guys ya, nggak bisa membeli mobil ini ya guys ya, karena disini duit kita nggak banyak guys, dan mode-menunya juga nggak ada unlimited money-nya guys, oke, indah sekali disini guys untuk mobilnya ya guys ya, untuk warna mobilnya juga cerah-cerah sekali disini, untuk warna mobilnya juga lumayan-lumayan ya guys ya, mahal-mahal, sedangkan duit kita masih 16.000-an doang guys, kampret, kampret disini guys, tuh, uh, gila, ada drive-visa disini, kemudian ada rapido disini ya guys ya, uh, mobil chip juga ada ya guys ya, mantap, wow, oh ini trio ya guys ya, mobil trio, kemudian ada mobil mini juga ya guys ya, mantap nih, mobil mini, atau mobil kotok ya guys ya, kemudian disini juga ada RT, okeh, gila sih guys untuk mobil guys, udah GG banget ya guys ya, tuh, ciamik banget semua guys, disini bikin ngiler ya guys untuk mobil-mobilnya, pokoknya disini kalau kalian pengen membeli mobilnya, kalian harus memainkannya terlebih dahulu ya guys ya, kalian ngumpulin duit saja terlebih dahulu untuk membeli mobil, mobilnya ini soalnya mahal-mahal sekali guys, jadi, kalian bisa menyelesaikan misinya itu lebih lama lagi ya guys ya, tapi gak apa-apa sih guys, lebih seru kayak gini ya guys ya, ngumpulin dari awal untuk membeli mobilnya, tuh, ini dia guys, GT 700 ya guys ya, mantap sekali, gila, harganya sampai 3 jutaan disini guys, koinnya ya guys ya, mantap, kemudian disini ada mobil ini guys ya, tuh, mobilnya kayak biasa gitu guys, teman-teman keren banget guys, dan disini ada GT lagi, uh, ini GT yang warna hijau ya guys ya, mantap sekali, kemudian disini kayak mobil Robicon gitu guys, mantap, dan disini ada plat nomernya juga ya guys ya, plat nomernya SGG7207, oke, mantap sekali, kemudian disini ada GT Classic, ini mobil klasik ya guys ya, nah, ini mobilnya keren juga nih guys, disini, ini untuk mobil ini kalau dimodifikasi keren banget ya guys ya, dikasih stiker-stiker gitu ya, cuman sayang guys, gak bisa beli ya guys ya, kita, oke, jadi bisa ngeliatin saja seperti ini guys, oke, gila, mencereng banget guys untuk mobilnya ya guys ya, gila, kita lihat yang terakhir disini, nah, ini dia guys mobilnya ya guys ya, mantap, Lamborghini ya guys ya, gila, bagian belakangnya juga oke banget disini, kemudian yang terakhir adalah Tornado ya guys ya, mantap sekali, warna hijau, keren ya guys ya, gila, oke, kita hanya bisa melihat-lihat saja ya guys ya, bikin gila doang, karena disini yang kita miliki adalah mobil, yang ini doang ya, mobil kita ya guys ya, yang kita dapatkan secara gratis guys, oke, disini kalau kalian pengen memodifikasinya, kalian bisa langsung pergi ke penyetelan ya guys ya, nah, di bagian penyetelan ini kalian bisa langsung ke bodi kendaraan ya guys ya, untuk mengganti bodi-bodinya, dan disini untuk bodi-bodinya juga kalian bisa gunakan setelah kalian levelnya itu tercukupi ya guys ya, disini ada level sampai 32 untuk mendapatkan pamper ini, kemudian disini ada level 14 untuk mendapatkan pamper ini, disini ada level 46 guys, disini karena saya baru main guys ya, level 6, levelnya itu masih ecek-ecek guys ya, masih level 1 guys, kampret, kampret, kemudian di bagian belakang juga kalian bisa gunakan ya guys ya, tapi sesuai level kalian ya guys ya, nah disini kita sudah mendapatkan ini sih guys, 1 doang guys, dan sudah terpasang, kemudian untuk cupnya kalian bisa, tuh, untuk cup bagian depan ya guys ya, ini untuk modifikasinya sih sudah full modifikasi ya guys ya, sudah bisa dimodifikasi mobilnya guys, secara full, cuman saya yang belum dapat semua sih guys, oke tuh, oke dan ini yang sudah kita dapatkan itu yang ini ya guys ya, dan sudah terpasang juga, kemudian untuk pinggiran sampingnya, oke tuh, keren-keren sih padahal guys disini guys, apalagi kalau kita sudah ada mode menu itunya guys, unlimited money ya guys, pasti lebih keren banget ini gamenya ya guys, apalagi pojil kematian pasti lebih senang guys kalau unlimited money ya guys ya, oke, tapi gapapa guys, biar kalian lebih menantang ya guys untuk memainkan game ini, oke untuk modifikasinya kayak gitu ya guys, udah lengkap, disini kalian bisa langsung mengupdate ini guys, mesin-mesin juga ya guys ya, biar lebih oke banget guys, dan lebih kencang pastinya disini, kemudian disini untuk skin disini, ini belum ada ya guys ya, belum bisa di klik disini, nah disini kalian cuman bisa mengganti warna ya guys ya, mengganti warna mobil dan memberikan sticker guys disini ya guys ya, tuh untuk stikernya juga keren-keren guys disini, stikernya ada banyak ya guys ya, tuh, ada banyak, ada sticker yang warna putih, ada sticker yang itu ya guys ya, berwarna gitu guys, dan disini saya sudah memasang sticker-nya sih guys disini, jadi nggak usah dikasih sticker lagi ya guys ya, kalian bisa pilih-pilih sticker saja sendiri ya guys ya, yang kalian inginkan, tuh ada sticker banyak guys disini, tapi ada beberapa sticker yang belum terbuka ya guys ya, masih terkunci, tuh ada lengkap guys, ada banyak disini guys, oke dan keren-keren ya guys untuk stikernya, tuh, gila ada tangannya kayak monster gitu, dan ada sticker anime, ada sticker elang, untuk anime ya sudah saya terpasang ya guys ya disini, oke untuk sticker kayak gini ya guys ya, itu sudah lengkap, dan disini kalian bisa mengganti warna mobil, tuh warna mobilnya keren-keren ya guys ya, tapi kita warna oranye saja guys, gak usah ganti, nah disini kalian bisa berganti warna pelek ya guys ya, warna pelek juga kalian bisa ganti disini, oke kita pilih warna emas aja ya guys ya, seperti biasa, oke kayak gini saja guys untuk modifikasi mobilnya guys, kalian bisa modif sesuai dengan selera kalian ya guys ya, oke, oke kemudian kita kembali lagi saja, dan disini kita langsung menuju ke tugas ya, bisa coba kita lihat ke tugas, nah disini kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada disini ya, bisa untuk mendapatkan coin, ini tugas harian, ini tugas mingguan, dan ini ada pencapaian juga ya guys ya, oke kemudian disini, kita langsung menuju ke mainkan saja ya guys ya, kita coba, nah disini untuk modif permainannya juga lumayan banyak nih guys disini, disini ada dunia terbuka, ada sekolah bergendara, ada balapan, kemudian tes keterampilan, ada menikung, balapan sirkuit, dan permainan custom, nah disini untuk permainan custom kayaknya main bareng orang lain gitu ya guys ya, mabber gitu ya guys ya, jadi disini bisa mabber guys, oke jadi disini itu gamenya itu bisa dimainkan secara online ya guys ya, karena ini itu guys game online guys, untuk namanya juga itu guys apa namanya ya, draftzone online kayaknya kalau gak salah ini guys untuk nama gamenya, oke disini saya mencoba untuk dunia terbuka saja ya guys ya, untuk jalan-jalan saja guys jangan balapan ya guys ya, oh iya guys disini untuk namanya itu draftzone online guys tuh, untuk nama gamenya juga sudah ada nama online-nya ya bisa jadi, ya memainkannya harus secara online ya bisa, oke disini kita langsung lihat untuk gameplaynya disini, nah bisa kalian lihat disini guys untuk grafiknya guys, gila mantap sekali, sudah benar-benar realistis banget disini guys, dan disini juga sudah ada supirnya ya bisa, sudah ada orangnya ya bisa, mantap sekali guys, gila-gila-gila-gila, ini benar-benar mantap jiwa menggelora banget sih guys disini ya bisa, oke, karena disini untuk ukuran game ini itu lumayan besar ya bisa, 1,3 GB guys, jadi disini saya gak menyarankan untuk HP dengan RAM 1-2 GB ya bisa, karena kayaknya sih gak kuat guys untuk memainkan game ini ya bisa, karena bisa kalian lihat disini guys untuk grafiknya benar-benar realistis banget, uh untuk suara mobilnya juga sudah ngepas banget guys, enak didengar ya bisa, nah ini kita mendapatkan hadiah lagi nih guys, kita dapatkan hadiah lagi, oke, ini ada satu lagi, oke, kita ambil-ambil saja guys kalau kita mendapatkan kayak gini ya bisa, untuk menambah duit, oke, jadi disini saya gak menyelesaikan misi ya bisa, disini saya mau nge-review jalanannya terlebih dahulu disini ya bisa, karena disini itu mapnya itu ada update-an lagi guys, jadi mapnya itu tambah luas ya bisa disini, karena game ini itu termasuk game open world guys disini, mantap, oke, disini untuk map lamanya itu yang ini ya bisa, ini ada update-an lagi nih untuk map barunya ya bisa, mantap sekali disini, ini untuk map barunya, oke, disini kita sedang berada dimana sih, nah kita langsung menuju ke sini saja guys, coba, oke, kita langsung, jalan-jalan disini, oke, mantap sekali disini ya bisa, grafiknya, realistis banget guys, pokoknya disini hp kentang sih menangis guys, melihat ini ya guys ya, oke, gila, dan disini bisa kalian lihat ya guys ya, disini untuk, ininya guys, gameplaynya masih smooth banget ya guys ya, walaupun saya ini menggunakan, rata kanan semua ya guys ya, untuk grafiknya, tapi masih smooth banget disini guys, gak ada lagi sama sekali, oh iya disini kita juga bisa mendapatkan koin ya guys ya, dengan menamprak ini guys, tuh, yang warna biru ini ya guys ya, ini tuh koin ya guys ya, kalian bisa ambil saja, tuh, duit kalian akan bertambah ya guys ya, kalian kumpulkan saja disitu guys, oke, gila, realistis banget disini guys, mantap, huh, disitu ada laut juga ya guys ya, oke, kita lihat untuk grafik lautnya seperti apa disini, apakah benar-benar sudah realistis juga, untuk airnya ya guys ya, wow, wow, mantap sekali disini guys, untuk grafik lautnya ya guys ya, seperti di pantai gitu guys disini, tuh, ombaknya benar-benar sudah realistis banget, oke, gila, uh, mantap nih guys, game open world yang, ditunggu-tunggu kalian nih guys, game racing open world ya guys ya, dan mapnya disini juga sudah luas banget ya guys ya, gila, oke, kita lanjutkan lagi ke perjalanan, oke, kita langsung test drive disini ya guys ya, kecepatannya sampai berapa kilometer per jam disini, oke, gila, pemandangannya benar-benar indah sekali ya guys ya, mantap, oke, mantap, 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 oke, kita lewat sini saja guys, lewat bawah, wuuhu, oke, disini untuk kamera juga sudah bisa kalian ganti ya guys ya, untuk mode kameranya, pokoknya disini kalian juga bisa menyelesaikan misi ya guys ya, jadi gak jalan-jalan saja seperti ini, jadi lebih seru guys ini untuk mobilnya guys, semoga saja nanti saya nombor untuk versi unlimited money, apa unlimited money-nya ya guys ya, agar kita bisa membeli semua mobil yang ada disini guys, karena mobilnya disini tuh keren-keren banget ya guys ya, oke, mantap sekali, seru, oke, nice, disini juga ada remnya ya guys ya, rem tangan, dan disini ada, itu guys, biar bisa ngedrift gitu ya guys ya, tuh, bisa ngedrift disini guys, mantap, oke, dan disini kalian juga langsung bisa pergi ke garage dengan cepat, dengan menekan ini guys, gambar smartphone ini ya guys ya, nah disini kalian bisa langsung pergi ke toko, ke mode game, ke tugas, atau ke inventaris, kemudian ke garasi ya guys ya, secara cepat guys, kalian tinggal klik saja langsung pergi ke garasi ya guys ya, dan ke tempat lain ya guys, jadi gak kelamaan guys, kalau mau ke toko, harus jalan-jalan terlebih dahulu gitu ya guys ya, jadi langsung ke smartphone saja guys, oke, disitu ada player lain juga ini guys yang main ya, ini bukan bot nih ya guys ya, ini player lain yang sedang main, kalian bisa balapan dengan player lain ya guys, kayaknya disini, wuh, ini sih bener-bener seru banget sih guys, disini untuk gamenya guys, untuk ukuran gamenya ini lumayan gede guys, oke, sesauh ini masih lancar banget guys, disini guys, sudah masih semut ya guys ya, oke, mantap banget ya guys ya, realistis banget disini, dan disini untuk mobilnya gak bisa rusak ya guys ya, wuh, pokoknya disini dijamin bikin ketagihan sih guys, ini gamenya ya guys ya, ini seru banget sumpah guys, ini saya juga baru main game ini guys, baru tau ya guys ya, oke ya guys ya, mungkin kurang lebih seperti ini saja guys, untuk grafik dari game racing, dengan grafik HD, open world, full modifikasi, dengan grafis yang realistis ini ya guys ya, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys, agar saya tetap semangat, untuk upload video game Android seluruh lainnya, dari channel ini gratis, untuk kalian semua, oke, oke, jadi kurang lebih seperti ini saja, untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya, bye-bye, Sampai jumpa, bye-bye, bye-bye, pie-bye, mi serah ini, Sub indo by broth3rmax